Dan ini kayaknya sudah selesai gini guys Kita angkat, mantap Nah ini ya teman-teman untuk hasilnya Syahdu guys Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinale Channel guys Oke teman-teman, Alhamdulillah Di video kali ini, aku lagi ada pesanan lagi ya guys Pesanan cateringan Ya kali ini, ini cateringan nasi ya Buat acara rapat dinas kayak gitu ya Cuma kali ini, aku akan buatin buat kalian ya Bagaimana cara aku manggang ya guys ya Cara aku manggang ayam, ini ayamnya Teman-teman bisa teman-teman lihat Kemudian, ini arangnya sudah aku siapin Dan habis ini aku akan nyalain ya guys Dengan cara aku Dan disini aku nggak pakai minyak tanah ya Tapi aku pakai minyak goreng bekas ya teman-teman Ya bisa teman-teman lihat, ini minyak gorengnya Oke tanpa lama-lama, langsung saja kita hidupin Aku awalnya hanya membutuhkan ini guys ya Korek api, kemudian sama tisu ya Tisunya teman-teman bisa remes-remes kayak gini Kemudian bisa masukin ke langsung ke minyak gorengnya Nah ini cara ampuh dan tercepat guys ya Barangkali teman-teman itu ada pesanan mendadak Bisa digunakan Nah taruh di sebelah sini Kenapa nggak aku taruh di tengah guys ya Karena biar Ini kan kipasnya ada disini Jadi biar nanti merata sendiri guys Dan kita hidupin Kita tunggu guys ya Nanti itu akan meresap sendiri Setelah apinya sudah lumayan besar kayak gini ya teman-teman Ini teman-teman bisa ambilin lagi Arangnya Nah ini aku taruh di bawah Tapi yang kecil-kecil saja guys Bisa ditaruh di atasnya kayak gini Ini agar lebih merata lagi Karena tadi kan di atasnya apinya kan kosong Ini untuk pancingan awal guys Nah kayak gitu Taruh di atasnya Biar nanti bisa merata lebih banyak Kayak gitu Nah cukup guys ya Ini tadi sudah di sebelah sini sudah Apa itu kebakar juga Jadi tinggal nungguin saja teman-teman Kalau sekiranya sudah nanti Apa ini sudah merata Kebakar Jadi tinggal hidupin kipasnya guys Ya ini hanya nunggu Nggak sampai 1 menit tadi guys ya Ini aku skip saja Karena biar nggak kelamaan Kayak gitu Terus disini Aku nyiapin Untuk Ayamnya guys ya Nah ini semua ayam kampung Sesuai jumlah pesanan Banyaknya 12 kemarin nih guys ya Semua ayam kampung Dan untuk olesnya Ini aku taruh sini Karena nggak cukup Nah ini ada olesannya juga Untuk ayam bakar di Anggringan aku Jajang caruk Nah itu ya Oke Dan setelah dirasa ini cukup Teman-teman Ini tadi sudah aku bersihin Tinggal masukin kesini guys Nah Simpel ya Teman-teman Cara hidupin Jadi teman-teman Nggak usah pakai arang Ya apa Nggak usah pakai minyak tanah Kayak gitu Baik teman-teman Setelah dirasa cukup Jadi tinggal langsung hidupin Untuk Kipasnya ya Nah lihat Jadi ini untuk Untuk pemerataan guys Nah tujuan minyaknya tadi Ini sebenarnya untuk menahan Apa itu Tisunya Biar Mengendap itu guys Nah itu ya Bisa teman-teman lihat Ini hanya menggunakan Apa itu Tisu dan itu Minyak goreng Nah kalau kurang besar Kita besarin lagi Nah itu ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Dan bisa teman-teman Ikuti guys Oke kita langsung Pindah saja disini Biar nggak Kejauhan Olesnya ya Kita taruh sini Kemudian Ayamnya juga Biar enak ngambilnya Bisa taruh sini juga Oke Mantap Nih ya teman-teman Kita siap eksekusi guys Kita ambil dulu satu ya Tester nih guys Dan ini kemarin Juga Sudah di presto ya Aku kemarin pakai presto Jadi lebih Nganu guys Lebih empuk ya Kalau ayam kampung Itu kan harus di presto Kalau nggak presto Berarti Harus lama ya Untuk Apanya itu Apa ngulupnya itu guys Itu Ini kalau caranya Bara nggak lengket Bisa teman-teman Nanti kasih Anu dulu ya Baunya udah terasa Jadi untuk awal Sementara satu dulu Karena apinya Belum rata semua ya guys Kita tungguin Kayak gini Ini baunya Sudah mulai teket sium Teman-teman Mantap Mantap Dan kalau sudah sekiranya Sudah ada beberapa Yang gosong guys Ini tinggal Olesin Kayak gini Oh Baunya Mantap Jadi Fungsinya Sebenarnya ini sudah Masak ya teman-teman Karena Ini menu bakar Jadi Tetap kita harus Panggang guys ya Biar Terlihat Juga tetap Kayak ayam bakar Oke Mantap Jadi teman-teman Ini ya Caranya Biar Kalau teman-teman Tuingin Hasilnya bagus Satu-satu Tapi kalau memang Nanti jualan Harusnya Siap semuanya Ini untuk Pemerataan Karena hanya sedikit Jadi Aku satu-satu dulu Guys Mantap Mantap Baunya Oke Lanjut Teman-teman Ini untuk Bagian Paha Ya Paha Apa saya Ini Paha Ya teman-teman Kita balik dulu Wih Mantap Guys Jadi kalau sudah ada Gosong Kayak gini Ya Dikit Bisa Langsung Kita Olesin Kayak gitu Ya Teman-teman Enggak usah banyak-banyak Gosongnya Nanti pahit Jadi Syaratnya Kayak gitu Nah ini juga Sudah Kita olesin Lagi Sebelum Diangkat Nah Mantap Guys Nah Kita pindahin Wuh Tara Mantap Sudah dapat Tiga itu Kayaknya Oke Teman-teman Ini yang Terakhir Ya Nah itu Sudah habis Disana Tinggal Tulangnya Tok Nah kita Lihat Wuduh Mantap Guys Kita balik Dulu Nah Ini harus Pelan-pelan Ya Teman-teman Karena Dagingnya Ini udah Empuk Sekali Wuh Mantap Sip Oke Ini kita Balik Dulu Biar Lebih Matang Dan ini Kayaknya Sudah selesai Sudah selesai Gini guys Wuh Kita Angkat Mantap Nah Ini ya Teman-teman Untuk hasilnya Syahdu Guys Ini Aduh Ini Sudah beres Untuk Bakarnya Aku Teman-teman Ini tinggal Satu Kita Angkat Juga Oke Oke Mantap Juicy Guys Juicy Nah Ini ada Dagingnya Aduh Gak jatuh Baik teman-teman Terima kasih Yang sudah Menonton Video aku Dari awal Ladi ya Guys Semoga Apa itu Bisa sedikit Memberikan manfaat Barangkali Teman-teman Juga Ingin Buka Usaha Dan Ini Tapi Kalau Yang ini Aku Kateringan Gak Nganuh Waduh Ini Apinya Bentar Gak Gak Standby Setiap Hari Karena Ini Hanya Pesanan Pesanan Aku Menderima Kateringan Disini Dan Semoga Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Bisa Menambah Referensi Buat Teman-teman Semuanya Yang Ingin Mendapatkan Cuan Tambahan Guys Semoga Bermanfaat See you Next Video See you Next Time Sampai Jumpa Bye Bye